Daripada Anda membuang kotak berlobang bekas, Anda bisa membuat furniture yang indah dari bahan itu. Pertama, gambar pola kotak-kotak ini pada selembar kartu kaku yang panjang. Kemudian, potong pola lembaran dalam dua bagian yang sama. Garis yang tipis gunakan untuk dilipat, sedangkan garis yang tebal untuk digunting. Lipat kertas sepanjang garis yang tipis. Lipatlah bagian-bagian tersebut menjadi semacam kipas. Potonglah celah di sepanjang garis-garis gelap. Akan ada celah-celah tipis di antara potongan tersebut. Sekarang, gabungkan celah kartu strip ke celah yang lain untuk membuat lipatan akordeon. Lipatan akordeon ini dapat memanjang dan memendek. Tempatkan selembar kartu tebal di atas akordeon ini. Akordeon kertas ini akan membentuk meja yang kuat. Anda dapat menempatkan batu-bata yang berat di atas meja untuk menambah beban. Cobalah menempatkan batu-bata lainnya di atas meja yang kuat ini. Bentuk segitiga akordeon itu akan menahan beban-beban berat di atasnya. Ambil sebuah kotak bergelombang bekas dan tempatkan struktur sarang lobah di dalamnya. Tempatkan kursi kayu di atas untuk membuat bangku. Seseorang dapat dengan mudah duduk di bangku yang kuat ini. Terima kasih telah menonton!